Aku tak merencanakan untuk jatuh cinta dan merindukan dirimu, semua terjadi begitu saja. Selamat datang di Oshin Channel, Annyeonghaseyo! Hai guys, kali ini Oshin akan berbagi cerita langsung saja ya. Guys, karena permasalahan terus-menerus dikeluar ke Gong yang membuat Yundo juga Taekyung sedih, Yundo pun ingin mencari rumah dan ingin tinggal bersama Taekyung saja. Ia ingin keluar dari rumah Gong. Guys, keputusan Yundo untuk mencari rumah disetujui Taekyung. Selanjutnya, Yundo benar-benar sibuk dengan memilih rumah, tapi tak satu pun yang cocok untuknya. Dan karena itu membuat Taekyung capek karena Yundo belum juga mendapatkan rumah yang diinginkan. Dan Taekyung pun lalu mengajak Yundo untuk makan. Ia menawar Yundo makan, namun Yundo tak ingin makan. Taekyung tak berhenti sampai di situ guys. Ia pun menyuapi Yundo. Namun, niat Taekyung tak disukai Yundo. Sampai-sampai makanan itu mengenai bibirnya. Dan Taekyung pun membersihkannya. Ih, Taekyung modus. Dan ia membersihkan sambil bercanda. Namun, mungkin moodnya Yundo lagi kurang baik. Jadi, Yundo kesal menerima perlakuan Taekyung. Dan hal itu membuat Taekyung kesal dan marah. Ia pun pergi meninggalkan Yundo. Selanjutnya, sesampainya di rumah, Yundo menemui Li Inok di dapur. Li Inok pun bahagia menyambutnya. Li Inok bilang ia sangat bahagia dan tak sabar ingin melihat bayi Yundo. Melihat dan mendengar harapan Li Inok, Yundo semakin sedih. Karena hubungan Yundo dan Taekyung hanya kontrak. Li Inok bilang nanti kalau bayinya lahir pasti mirip dengan Taekyung. Mendengar hal itu, Yundo makin sedih guys. Karena tidak mungkin terjadi bayi Yundo tidak akan mirip dengan Taekyung. Karena dia bukan ayah biologisnya. Yundo pun menangis. Li Inok kaget kenapa Yundo menangis. Ia mengira Yundo bahagia saat mendengar ucapan dia. Lah malah jadi salah paham ya guys. Nah itu yang bisa Osin bagikan. Jangan lupa ya komen di kolom komentar. Kamsahamnida. Bye bye.